Kain hitam terlepas dari cermin rebu. Pria ini menatapnya. Dia tidak bisa menahan diri dan melangkah lebih dekat. Pada saat ini, suhu di sekitarnya tiba-tiba turun tajam. Hutan yang hangat seperti musim dingin yang lewat. Saat pria itu sadar kembali, dia dan rekan satu timnya merasakan tekanan kuat yang sangat familiar. Mereka tahu bahwa wanita menakutkan itu telah datang. Seperti yang diharapkan, di tengah sekelompok kavaleri hitam muncul seorang wanita menunggangi singa putih. Wanita itu memiliki rambut dan kulit seputih salju. Aura wanita itu sangat arogan menunjukkan statusnya yang mulia. Singa putih raksasa juga berkontribusi pada otoritas wanita itu. Tidak hanya itu, dia juga memiliki kekuatan yang sangat spesial. Dia hanya perlu mengulurkan tangannya dan dua kurcaci di depannya langsung berubah menjadi patung es. Tujuannya datang ke sini kali ini adalah cermin perunggu itu. Cermin perunggu ini memiliki latar belakang yang sangat misterius. Ini adalah cermin perunggu yang sangat terkenal di bagian pertama film, Putri Salju dan Pemburu. Tapi di film ini, cermin ini tidak ada hubungannya dengan Putri Salju. Di bagian ini, Thor Chris Hemsworth adalah aktor utama. Pemburu, Perang Musim Dingin. Pertama-tama, mari kita bicara tentang wanita ini, dia adalah seorang penyihir. Dalam cerita Putri Salju mungkin kalian tidak percaya. Langkah selanjutnya, membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan besar. Kakinya terulur dan menyentuh lelaki tua ini. Orang ini adalah Raja. Raja yang malang masih tidak tahu bahwa dia akan mati. Wanita menggunakan jarinya untuk menunjuk bidak catur. Pada titik ini, Raja mulai memutar matanya. Di kaki bidak catur Raja ini mengalir cairan merah. Dia mengutuk Raja. Raja meninggal di tempat. Wanita itu perlahan berjalan menuju cermin perunggu. Dia bertanya pada cermin perunggu, siapa yang paling cantik di dunia. Cermin perunggu dengan jujur menjawab, kamu adalah orang yang paling cantik di dunia ini. Tapi kakakmu akan melahirkan bayi perempuan. Anak itu nanti akan melampaui kecantikanamu. Ravanna mendengar itu, langsung merasa takut. Sebuah ide menakutkan muncul di benaknya. Pada saat kakak iparnya tertidur lelap, dia menyelinap ke kamar. Ketika saudara perempuan Freya berlari ke kamar, sudah terlambat. Tempat tidur bayi terbakar hitam dan suaminya tidak tahu apa yang terjadi. Pemandangan di depan matanya membuat Freya mengungkapkan kekuatannya. Jeritan menyedihkan terdengar. Ini adalah pertama kalinya Freya memamerkan kekuatan salju dan esnya yang telah tertidur selama bertahun-tahun. Sejak saat itu, Freya menjadi kejam. Dia menjangkau semua anak di bawah umur. Dan melatih mereka untuk menjadi prajurit yang perkasa. Seiring berjalannya waktu, Freya menjadi ratu es yang membuat semua orang takut. Dia tanpa ampun dan dingin. Dia menetapkan aturan di tentara. Itu sama sekali tidak membiarkan kasih sayang apapun ada di militer. Dan aktor utama Erik tumbuh di sana. Sekarang, dia bukan lagi dewa petir yang agung. Di sana, dia bertemu cinta dalam hidupnya, Sarah. Setelah dia melarikan diri dari tempat beku itu. Mereka membawa beberapa kurcaci dan berangkat bersama. Mereka hanyut di sepanjang sungai dan tiba di tempat asing. Tapi mereka merasa itu adalah tempat yang menakutkan. Hutan yang aneh. Tubuh hitam jatuh ke tanah, yang membuktikan bahwa ada semacam monster menakutkan di sini. Darah mereka ternyata minyak tanah hitam. Air yang mengalir di sekitar sini bukan air biasa. Ini emas tembaga. Ada begitu banyak harta dan permata di sini sehingga tidak ada yang datang untuk mengambilnya. Berdasarkan itu, mereka dapat mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa keluar dari sini hidup-hidup. Tujuan mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk datang ke sini. Adalah untuk menemukan cermin perunggu legendaris. Saat mereka dengan hati-hati mendekati cermin. Monster hitam. Melompat dari atas ke bawah. Itu benar, ini adalah monster hitam kotor. Itu meneriaki sekelompok orang Eric. Ia mengamati dan menyelidiki orang kulit putih ini. Tanduknya dilapisi dengan lapisan emas, dan lehernya juga memakai banyak rantai emas. Dan menambah badan gemuk. Itu cukup untuk membuktikan bahwa itu adalah penguasa hutan ini. Meski terlihat konyol. Tapi itu memiliki kekuatan besar. Eric dan yang lainnya tidak berani bergerak. Karena jika mereka bergerak, konsekuensinya akan mengerikan. Pada saat ini, monster itu mengunci targetnya. Itu mendekati kurcaci setinggi 1 meter persegi. Perlahan-lahan melihat ke bawah. Sebenarnya, ketika wanita ini memasuki hutan ini. Mengambil rubi merah. Tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Itu meraung pada wanita ini. Pada saat inilah Sarah meluncurkan serangannya. Eric dan Sarah juga tidak mudah dikalahkan. Eric menendang monster itu pergi. Lalu dia melemparkan palu ke sana. Ini membuat monster itu sangat marah. Monster itu sangat lincah dan menghindari palu. Sekarang mereka tidak berjuang untuk menentukan kemenangan. Tetapi untuk menunjukkan kekuatan dan otoritas. Monster gesit memanjat pohon. Kemudian, ia membuka mulutnya dan meraung untuk memanggil teman-temannya. Monster itu saja sudah cukup membuat mereka lelah. Jika kaki tangannya datang, apa yang harus mereka lakukan? Sarah meluncur ke arah monster itu dan melemparkan palu ke arahnya. Eric melihat itu, berdiri dan melompat. Sebuah jungkir balik yang indah. Dia memegang tanduk monster itu. Pada saat itu, para kurcaci dengan cepat mengambil kain itu dan menutupi cermin perunggu dan membawanya pergi. Apakah semuanya berjalan lancar begitu? Mustahil. Eric dan Sarah saling memandang dengan penuh kasih. Di kedalaman hutan. Raungan besar keluar. Mereka telah datang. Benar saja, kaki tangannya muncul. Monster yang tak terhitung jumlahnya bergegas turun dan mengepung mereka berdua. Eric memotong tali yang diikatkan ke kaki Sarah dengan palu. Lalu dia menyuruh Sarah berlari menuju jembatan kecil di depan. Dengan situasi ini, kalian berdua tidak bisa meninggalkan tempat ini bersama-sama. Eric memutuskan untuk memotong jembatan. Dia akan berkorban dan tinggal di sini. Untuk membuka jalan baru bagi Sarah untuk melarikan diri. Eric melawan monster sendirian. Segera setelah itu, mereka mengelilinginya. Mungkin dia harus mati di sini? Mustahil. Pada saat kritis, Sarah menemukan cara. Darah monster itu adalah minyak tanah. Dia menggunakan panah dan mencelupkannya ke dalam darah monster tadi. Kurkachi membantunya menyalakan api. Sarah memusatkan perhatiannya dan menembakkan busur dan anak panahnya ke monster. Segera monster-monster itu dilalap api biru. Mereka dibakar sampai mati. Eric juga lolos dari kematian. Mereka mempertaruhkan hidup mereka seperti itu hanya untuk mendapatkan kembali cermin perunggu. Tapi asal usul cermin ini. Kita harus kembali ke masa ketika Putri Salju memimpin tujuh kurkachi. Untuk membentuk pasukan. Dan menggulingkan kekuasaan Ratu Ravenna. Mereka dengan lancar mendapatkan cermin perunggu misterius itu. Seperti cermin dengan kekuatan sihir misterius. Setiap kali Putri Salju melihatnya, dia merasa sangat tidak nyaman. Dengan enggan, dia harus mengirimnya ke tempat rahasia. Tanpa diduga, dalam perjalanan untuk mengangkut. Cermin itu dicuri oleh monster. Eric karena ingin membantu para kurkachi menyelesaikan misi. Jadi dia memberanikan diri ke hutan ini. Lagi, dia menghadap cermin perunggu. Tapi dia tidak menyangka bahwa. Tidak lama kemudian cermin perunggu itu berada di tangannya. Ketika Ratu S datang dan mengambilnya. Itu juga adegan pembuka dari video ini. Freya meninggalkan cermin perunggu di kamarnya. Dia menatap tajam ke objek ajaib dan menakutkan ini. Dan saat itu. Sepertinya dari cermin ada kekuatan yang memanggilnya. Freya melihat ke cermin perunggu dan bertanya. Cermin ada di dinding, siapa di dunia yang bisa secantik saya? Saat dia mengatakan itu, cairan emas. Keluar dari cermin itu. Dia adalah Ratu S Freya. Kembali, Freya bertanya pada cermin perunggu. Siapa yang paling cantik di dunia? Saat dia mengatakan itu, cairan emas keluar dari cermin. Itu terus mengalir ke arahnya. Cairan ini seperti memiliki kesadaran. Saat mengalir di dekat kaki Freya. Kemudian itu mulai naik. Setelah itu, proses transformasi perlahan selesai. Lapisan luar emas juga mulai terkelupas. Seorang wanita muncul di depan Freya. Itu benar, ini adalah kakak perempuan Freya. Ternyata bertahun-tahun sebelumnya, dia menjelma menjadi satu dengan cermin perunggu. Kali ini dia keluar untuk membangun kembali kerajaannya. Meskipun dia terkunci di cermin perunggu selama bertahun-tahun. Tapi sifat gelapnya masih sama. Dia berpikir bahwa manusia kecil ini sama sekali tidak memiliki nilai guna. Pada saat ini, sebuah benda hitam mengalir keluar dari rok Ravana. Itu berubah menjadi cakar runcing panjang yang menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Bencana terjadi. Ravana mengulurkan tangannya. Dan cakar hitam yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dan mulai menyerang semua orang. Freya melihat anak-anak yang dibesarkannya sejak kecil. Satu persatu anak mati di tangan Ravana. Dia tidak bisa melihat lagi. Freya memanggil kekuatan dan menciptakan dinding es untuk melindungi semua orang. Dinding telah diblokir antara Ravana dan anak-anaknya. Jelas bahwa ketika Freya marah, kekuatannya menjadi lebih kuat. Ini membuat Ravana takut. Tapi bagaimanapun, dia adalah ratu yang mulia. Pada saat ini, Freya mulai ragu lagi tentang insiden tahun itu. Di bawah interogasi Freya. Ravana mengatakan yang sebenarnya. Ketika Freya mengetahui bahwa putrinya dibunuh oleh kakak perempuannya. Dia membenci Ravana. Pada saat itu. Ravana memanfaatkan ketidakpedulian adiknya. Dan melepaskan cakar tajam yang menembus tubuh Freya. Dan bergegas menuju dinding es. Meskipun Freya melawan, kekuatan Ravana sangat kuat. Lapisan es kecil di depannya pada dasarnya tidak berguna untuk melawannya. Tetapi pada saat itu, Erik tiba-tiba muncul. Dia mengayunkan kapak ke leher Ravana. Tanpa diduga, lehernya sembuh dengan sendirinya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ravana mendorong Erik ke bawah, lalu berbalik. Dan dengan gesit menghindari serangan Sarah. Kemudian dia muncul di depan Sarah dan mencengkeram lehernya. Dan melemparkannya ke tanah. Tapi ketika Ravana berbalik. Tidak yakin sejak kapan Freya berdiri di belakangnya. Dia memeluk Ravana dengan erat. Dan pada saat itu, seluruh tubuh Ravana mulai membeku. Bagaimana dia bisa dikalahkan? Tidak, Ravana semakin gila. Dia akhirnya membunuh saudara perempuannya. Tetapi pada saat yang sama dia terluka parah. Ravana bergegas ke cermin perunggu dan memohon kekuatan. Tapi saat itu, Erik belum mati. Dia menunjukkan senyum misterius, muncul di belakang Ravana. Dan ketika Ravana mengumpulkan kekuatannya. Erik dengan cepat bergegas ke arahnya. Meskipun dia tidak bisa menyentuh tubuh Ravana. Tapi dia memberi Freya kesempatan. Dan Freya menggunakan kekuatan terakhirnya untuk meluncurkan ke cermin. Mengubah cermin menjadi cermin es. Dan Ravana masih mencoba membunuh Erik. Erik setelah memotong cakar Ravana. Melemparkan kapak melalui dia. Dan terbang menuju cermin, cermin yang telah disegel menjadi es sebelumnya. Langsung hancur. Pada saat yang sama, Ravana juga berubah menjadi patung perunggu. Dan kemudian pecah menjadi seratus keping. Freya juga sekarat sekarang. Dia melihat dirinya menggendong putrinya dan duduk di sana. Dengan mata sedih melihat ke arah Erik dan Sarah. Lalu ucapkan sepatah kata. Semoga beruntung. Lalu dia mengambil nafas terakhirnya. Para orang yang pernah dibekukan olehnya juga telah dihidupkan kembali. Film berakhir di sini. Faktanya, setiap orang memiliki cermin yang mencerminkan dirinya sendiri. Kita berada di cermin, terkadang bersinar. Terkadang sedih. Tapi bagaimanapun caranya, selama ada pancaran cinta di hati kita. Cermin itu akan selalu melindungi batin kita. Selamanya tidak pernah rusak. Film ini sangat bagus. Semoga semua suka film ini. Saya jelas seseorang yang bisa mengandalkan kecantikan untuk menghasilkan uang. Tapi masih duduk di sini untuk review film bagus untukmu. Jangan lupa follow page saya.